Apa yang kamu katakan? High five Apa? Dia akan pergi Happy birthday to you Buat kalian yang gak tau, gue tuh tinggal berlima di satu rumah Ada Josh, Chloe, Lucy, L sama gue Dan belum lama ini, si Chloe ulang tahun Introduce yourself, but in your... In your language In your accent What did I used to say to you when you couldn't understand me? Kita berlima tuh sadar bahwa kita tuh gak mungkin tinggal satu rumah selamanya Jadi semua member di satu rumah kita ini Kalau misalkan ada yang ulang tahun, kita tuh mau ngerayain At least buat kenang-kenangan lah ke depannya Di video ini gue tuh bikin kayak semacam kompilasi Ulang tahunnya Chloe, Lucy, sama gue Beberapa hari sebelum Chloe ulang tahun Kita tuh mengadakan konferensi Asia Inggris Untuk memikirkan sebuah strategi Surprise ulang tahunnya mau kayak gimana? Jadi sekarang kita bakal ngeliat persiapan surprise ulang tahunnya Chloe Let's go! What's up? Lucy is a house Nah dari situ kita rencanain nih Siapa yang beli kue, siapa yang beli kartu ucapan Siapa yang kasih semangat dan doa Jadi ini dia rencana dari misi kita Adam akan bawa Chloe jalan-jalan dari pagi sampe sore Pokoknya gak boleh pulang lah Terus Alice, George, Lucy, dan Ryan ganteng akan siapin surprise-nya Nanti pas kita selesai siap-siapnya Adam akan antar Chloe pulang dan kita hajar Hajar surprise biar meriah gitu Seperti temen baik pada umumnya Pada hari ha, kita semua pura-pura lupa Biasalah buat lucu-lucuan gitu Padahal kita udah tau gitu Semuanya tuh pada jahilin gitu Tapi kita semua kayak Ih, ih, murah-murah gak tau gitu Classic Tapi ada kejadian yang gak lucu Di rumah ini gue tuh bangun paling pagi Dan gue tuh jam 6 pagi tuh biasanya udah dibawah nyari sarapan Dan hampir tiap pagi Biasanya tuh gue ketemu sama si Chloe Karena si Chloe tuh bangun kedua paling pagi daripada gue Sekitar jam 6.30 Biasanya kita ketemu pagi-pagi Terus habisnya asal ngobrol aja seperti biasa kan Tapi karena ini kita mau jahili Dan gue tuh mau mengikuti misi gue gitu loh Gue tuh gak boleh ngomong tentang hal ulang tahun itu loh Lalu seperti biasa ini tuh ngomong moaning Terus gue jawab juga lah Moaning Dia tetap gue dan gue tetap dia Terus kita gak ngomong apa-apa Cuma tetap-tetapan saja Terus dia mulai senyum dong Nah, gue tau nih Dari tetapannya itu secara gak langsung dia tuh berkata Aku tau kalo kamu tau aku hari ini ulang tahun dan pura-pura gak ngucapin Udah, ucapin sekarang aja tuh bang Lalu mata gue tiba-tiba jadi tajam dan berkata Sayang, tunggu dulu ya Kalo gue ngomong sekarang Ntar gue ditimpuk roti Perancis sama satu rumah Demi keselamatan dan keteteraman antara Indonesia dan Inggris Please! Jangan tetap aku kayak gitu Yah! Nah, setelah ketegangan itu Gak lama dia dijemput sama si Adam untuk dibawa pergi sampe sore Hi guys, may have a birthday ya? Yes Can you stand up here please? What? Please stand up bro Atencion everybody in the gang house We have to celebrate the birthday May I come round a round of applause please? Setelah si Chloe lagi di luar sama si Adam Kita tuh di rumah siap-siap Dan beberapa orang niat sebelum si Chloe pulang Gue tuh ada ide Gue cupu banget main gitar Dulu tuh sering main Tapi sekarang udah gak pernah pegang Gak tau dari mana Tiba-tiba gue ngomong Eh, i think it'll be fun if anyone could play guitar Setelah gue ngomongin itu tiba-tiba seteruangan Diam semua Terus ngateng ke gua Gua kalem aja sih Kan kayak sok cool gitu kan ya TAAAANNNNNNNNNNNNNNNNN What? She didn't get off She's still going round You would think it's Yeah All that stuff It looks lovely Yeah, just walk in the oven And then we'll leave in the oven Yeah? Yeah, that'd be fun Just make sure they're all done Do you know what they look for? Yeah, I saw a corn pasta on it Okay, John, stay in position Should we shut this door and let her own you? Yeah, shut the door Just stay in quiet, alright? Adam Yeah I'm coming Alright Thank you We need to hide this, mate We need to hide this guy Stop sitting in I'm not Wait, she's coming Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you We got it again I'm not going to do that I'm not going to do that I'm not going to do that No, wait Alright I'm not going to do that One direction Go You're alright I'm not going to do that Turn your heads where you are Turn your heads where you are Let me check the floor Let me check the floor I forgot I didn't just I didn't help you out Oh, it's just not There's no option On the menu tonight We've obviously got a nice selection of fingers Of our face down with this Oh, that's so I don't like it Really Shake it It's my head spinning out If you do it well, what? Yeah Just don't put your guitar What? I don't want to do it 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 You haven't got physical pressure This is the best This is the physical This is the physical Yeah, this is like your physical Although you get more physical Where did you start? Where did you start? Sandwich is there And then... Now Jake again Oh, yeah Can you stop being Asian? Can you stop being Asian? Anyone else want a drink? Do you want a drink? I thought we bought a drink that time But I don't think we did Oh, maybe you don't use the cup full Setelah kita udah selesai kayak kejutin ulang tahunnya dia Kita tuh makan malem ala Inggris Kalau bahasa Northernnya Kalau nggak bahasa si Chloe Itu tuh namanya tea Tea itu kan teh Tapi ya tea tuh disini Kayak semacam kata-kata slangnya Untuk makan malem Jadi kalo misalkan ada orang yang nawar kita tuh Would you like some tea? Itu tuh bukan tea teh Tapi ya tea tuh tea makan malem maksudnya gitu Biasanya makan malem orang Inggris tuh nggak selalu kayak gini Mereka banyak model juga Tapi malamnya tuh kan kita mau buat yang simple aja Jadi kita buat kayak semacam daratan sandwich Ada yang sapi Ada yang telur Ada yang mayonaise Setelah makan malem itu tuh kita main game Gamenya tuh awalnya lucu-lucu Kita tuh diputerin kayak satu meja Jadi dari kata-kata nama si Chloe Itu kita harus sebutin Chloe itu seperti apa menurut kita dari 5 kata-kata ini Setelah itu kita main game yang lebih ekstrim Truth or dare Buat kalian yang gak tau Gamenya tuh kayak setiap orang tuh dapet 2 pilihan Yang satu kita tuh bakal ditanyain pertanyaan Dan kita harus jawab jujur Atau dare Dare tuh jadi kayak Kita disuruh ngapain aja Kita harus nurutin gitu Tapi ekstrimnya disini Karena kita gak tau apa yang kita gak tau tentang sesama Jadi kita tuh ganti gamenya Jadi dare or dare Jadi gak ada pilihan Kita cuma boleh dare doang gitu Jadi kalo misalkan disuruhnya ekstrim-ekstrim Suruh keluar apa segala macam Kan ribet kan ya Jadi seperti anak muda kreatif pada umumnya Kita tuh emang agak gila Kita tuh dare sesama untuk makan hal yang kita gak suka Dan setiap orang tuh bisa dapet giliran dari Kayak kita main kartu Terus abis itu nanti yang kalah Itu disuruh ngelakuin dare-nya ini Terus sih kalah pertama Dia tuh disuruh makan Jadi strawberry udah asem Itu dipotong Terus tengah-tengahnya dikasih tuna kaleng Aku gak tau Aku gak bisa ngebayangin rasa kayak gimana Cuma aja aku benci banget tuna Jadi untung banget aku gak dapet itu Selanjutnya ini gue yang kalah Gue tuh disuruh makan 4 atau 5 biskuit Yang kering banget Jadi kayak biskuitnya tuh nyerep ludah di mulut kita Setelah itu gak boleh minum air putih Tapi gue dikasih Ayo satu minum air putih Bagaimana kalau kamu punya bagi teabag Kau punya bagi teabag Kau punya teabag Kau gak bisa minum air Kau gak bisa minum air 3, 2, 1 Nampak semuanya Ayo Dia sudah berlaku Itu pun Itu pun Kau harus menginapnya Ini Makan minum air Apakah itu perang? Berikan 20 menit Apa yang itu? Rasanya tuh agak aneh Tapi aja jauh lebih penting Daripada stroberi tuna Menurut gue Si Chloe sekarang disuruh makan wasabi Satu sendok teh Hampir muntah Sekarang si Adam disuruh makan Satu sendok tepung Cilas 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 The Dallas Inip The Terima kasih telah menonton! 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 Hap-hap-hap, Dagan? Oh my god Mr. Alice Perfekt, ya? Terima kasih Terima kasih Tunggu dulu, video belum selesai Abis itu ada klip gue dikejutin sama temen-temen gue beberapa hari setelah kita main trampolin ini Tapi sebelum itu gue mau berterima kasih banget untuk kalian tuh yang bantu share, subscribe, dan nyalain loncengnya Loncengnya tuh dinyalain supaya kalo misalkan gue keluar video baru, kalian tuh dapet notifikasi di HP Kan gue uploadnya gak tentu nih mau hari apa, jam berapa Jadi kalian tuh tau kalo misalkan gue upload video baru gitu Aku terus mencoba untuk membuat video yang entertaining dan juga positif buat kalian nonton Gue yakin banget pokoknya tahun ini kita target 100 ribu subscriber Kita pasti bisa, semua semangat gue untuk bikin video Walaupun capek, energinya tuh datang lagi ketika gue tuh ngeliatin kalian tuh banyak yang nge-share, banyak yang nonton, juga banyak yang chat di Instagram gitu Jadi itu tuh sangat-sangat membantu Kalo kalian suka belajar tentang teknologi, bahasa Inggris, dan juga kuliah di luar negeri Kalian juga bisa follow Instagram gue di atrayenfroto Jadi kalo di Instagram tuh kita bisa lebih deket lah saling mengenal sesama gitu So we could meet up there Nama gue Ryan dan kita adalah generasi kreatif Indonesia Let's go! Happy birthday to you I'm so excited Happy birthday to you I've got to do another的 day then Terima kasih telah menonton!